Halo, kembali lagi di GAP Media Channel bersama kakak, Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang prediksi soal UTBK 2022 tentang pengetahuan kuantitatif. Untuk penjelasan soalnya, yuk simak penjelasan berikut. Sebelum aku kasih tau informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GAP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15 ribu aja, kalian udah bisa dapetin fasilitas 3x tryout, dapet e-book, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi, buruan, tunggu apa lagi? Yuk, daftar sekarang! Oke, soal pertama ini soal tentang matriks. Ada determinan ya? Nah, kamu masih inget nggak tentang determinan? Determinan itu adalah, kamu kalikan silang ke kanan sini, jadi 4 minus x dikalikan dengan 1, kemudian dikurangi dengan ini silang ke sini. Minus 1 dikali 2 adalah minus 2. Determinannya udah ada di sini, 8. Nah, tinggal kita kalikan, ini 4 minus x kali 1 tetap. Min kali min jadi plus 2 ya. Oh, jadi 8 sama dengan 4 tambah 2, 6 minus x. Nah, minus x-nya pindah jadi positif, 8-nya pindah jadi negatif. Jadi, x-nya adalah minus 2. Oke, ada ya? Jawabannya adalah yang C. Next, soal selanjutnya. Jika matriks ini tidak mempunyai inverse, nah, kalau misalkan ada kata tidak mempunyai inverse, ada kata-kata matriks singular, artinya determinannya adalah 0. Maka adalah x berapa? Sama kayak tadi yuk. Kalikan silang ke kanan yuk. Jadi, 2 dikalikan 3 minus x. Dikurangi dengan 3 kali minus 2 itu adalah minus 6. Nah, d-nya itu 0. Ini dikalikan ke sini 6. Ini dikalikan ke sini minus 2x. Kemudian min kali min adalah plus 6. Oh, berarti 6 tambah 6 adalah 12 minus 2x. Min 2x-nya pindahin jadi positif. Nah, jadi x-nya berapa? X-nya adalah 6. Ya. So, jawabannya adalah yang C. Nah, di sini nilai n yang memenuhi persamaan ini adalah apa? Jadi, di sini kita bakal... Kan yang ditanya adalah... Di sini yang ditanya adalah n-nya ya. n-nya berapa gitu kan? Nilai n yang memenuhi persamaan. Jadi, kita fokus aja ke bentuk yang ada n-nya. Ingat ya kalau perkalian matriks itu bisa baris 1 dengan kolom 1. Bisa baris 2 dengan kolom 1. Bisa baris 1 dengan kolom 2. Bisa baris 2 dengan kolom 2. Nah, kita pilih yang ada n-nya aja. Yang ada n-nya kan adalah baris kedua nih. Baris kedua, ya. Baris kedua kemudian nanti kita mau kalian dengan kolom yang ke-1 atau kolom yang ke-2 bebas. Misalkan kita pilih aja ya. Ini untuk menghemat waktu, oke. Jadi, misalkan kita bakalan pilih ini kan. Berarti warna dulu. Pokoknya harus ada baris kedua. Misalkan kita kalikannya dengan kolom yang pertama. Nah, lalu posisinya di mana, Kak? Posisinya adalah di sini. Ini kan posisinya di bawah kiri. Bawah kiri mana berarti? Bawah kiri adalah di... Nah, di sini ya. Posisinya di sini. Di bawah kiri. Yuk, cara mengalihkan perkalian adalah... Kiri ini dengan yang atas ya. 2N-5 x 1. Berarti 2N-5 ya. Kemudian 1 dikalikan dengan 3. Kanan dengan yang bawah. Plus 3 ya. Nah, yang sebelah sini kita abaikan saja. Kemudian dikurangi dengan yang posisi sini adalah N. Sama dengan posisi yang di bawah juga adalah 3. Nah, ini langsung aja nih. Eksekusi 2N-5 tambah 3. Dikurangi dengan N ya. Dikurangi N sama dengan 3 ya. 2N dikurangi N sama dengan N. Min 5 tambah 3 adalah minus 2. Sama dengan 3. Berarti N-nya adalah 5. Ya. So, jawabannya adalah yang C. Next. Nah, ini juga sama ya. Yang intanya adalah K-3. Berarti kita cari K-nya. Kita fokus yang ada K-nya saja. Berarti yang penting ada kolom yang keduanya ya. Misalkan kita kalikan dengan baris yang pertama aja. Berarti posisinya adalah di atas kanan ya. Atas kanan di mana tuh? Nah, di sini ya. Yuk, cara ngaliinnya kiri dengan atas 2K. Kanan dengan yang bawah. 1 kali 6. Adalah plus 6 ya. Kemudian dikurangi dengan posisinya 2. Posisinya adalah 6 ya. Kita langsung eksekusi 2K tambah 6. Dikurangi dengan 2 nih ya. 2 sama dengan 6. 6-nya bisa kita coret. Jadi 2K sama dengan minus 2-nya. Pindahin ke kanan jadi positif ya. Jadi K-nya sama dengan 2 bagi 2, 1. Yang tadi K-3 berarti kita kurangin 3. Atau min 3 artinya minus 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ke soal yang terakhir. Operasi bulat ya. Pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A.B sama dengan ini. Ya, jadi ini polanya kalau misalnya ada A.B sama dengan B. Kemudian B tambah A minus 1. Nah, yang ditanyakan adalah 2.3.min 1. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung ini ya. Ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung 3.min 1. 3.min 1 berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Artinya ini B minus 1. Min 1 tambah dengan 3, minus 1. Jadinya ini 2 kali minus 1 minus 2 minus 1. Jadinya min 3. Oh, artinya 3.min 1 itu sama dengan 3 nih. Nah, sekarang kita cari yang selanjutnya 2.3.min 1-nya tadi kita udah dapet berapa? Minus 3. Nah, berarti ini sebagai A, sebagai B. Pakai pola yang tadi. B-nya itu minus 3. Minus 3 tambah 2, minus 1. Min 3, ini minus 1. Min 1 berarti min 3 kali min 1, 3 minus 1. Jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jadi itu prediksi soal tentang UTBK 2022 pengetahuan kuantitatif ya. Nah, untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus GPMedia Channel. See you di next video. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax